Oke, kita lanjutkan saja penyelusuran kita kali ini, Mursa. Mulai dari sini, di Sakarangmiri, sampai ke bekas stasiun Kemangko nanti di sebelah timur sana. Jalan di depan itu, jalan dari Penican ke arah Soka Raja. Nah, di sini nih, di bekas tenda ini, eh di tenda ini bekas stasiun Karangmiri. Dari stasiun Karangmiri Kemangko, kita lanjut ke arah timur, ke arah kelompok Banjarnegara. Nanti kita akan melalui bekas stasiun Kemangko. Bekas stasiun desa Kemangko. Jalannya, luar biasa, susah ini. Aduh, udah keranjungnya sampai sini. Masak-masak. Jalannya, luar biasa, susah ini. Ya, loo, bok. Ada peleng, ada pelang PTK air Ini kita masih di atas rail bed desa Karangkemiri Jelas sekali bahwa ini duduknya adalah sebuah rail bed Nanti disana kita akan temukan bekas jembatan yang memang benar-benar Berjirikan jembatan kereta api Meskipun jembatan sungai yang kecil Bukas rail bed ini sekarang digunakan untuk akses jalan pedesaan Jadi penghubung antar desa ya Digunakan untuk aktivitas pergi ke sawah Masih lanjut ke arah timur Ini kelihatannya kita memasuki pinggiran desa Penitsan Di depan sana ada kelihatan ada sungai kecil yang melintang Disitu ada bekas jembatannya memirsa Pernah saya review cuma saya nggak melihat dari bawah Karena dulu banyak sekali petani disitu Nongkrong Jadi agak sungkan saya melihat bawah Ini kalau sawahnya tinggi-tinggi hijau Kemadanya indah sekali ada bunga warna ungu ke ungu Sungai Ini sudah dekat dengan Stasiun Kemangkon pemirsa Di depan jauh sana Ada stasiun Kemangkon Tapi ya itu lagi-lagi bekasnya nggak ada Relnya juga sama sekali nggak ada Relnya nanti baru kita temukan itu di Mendekati udah mendekati kelampok Di dekat Bandara Wirasabak Disitu ada Rel di alaman Peludo Nah ini bekas jembatannya memirsa Bekas jembatan yang melalui sungai kecil Sungai kecil banget Sungai tengah sawah Tapi jembatannya Ada bentang yang cukup kokoh itu Di sampingnya ini Kita melihat dari bawahnya Dari mana Bukti sejarah Bahwa kereta api pernah melalui Tengah sawah sini Bukti Relnya sudah tidak ada Kalau ini jelas relnya diambil Memirsa Kalau masih ada Pasti tidak perlu diberi Selancar seperti itu Untuk menyeberang Biasanya tinggal disemen Terus ke timur Menyusuri Rel bed Yang ada di Tengah-tengah sawah Juga tidak ada Rel sama sekali Disini Memang di sekitar Kemangkon ini Susah sekali ditemukan Rel Pemirsa Saya juga heran Apakah Dicabut ya Kita terus ke arah Timur Pemirsa Ke arah Desa Kedung Legok Ini Saya pernah lewat sini Dulu itu Kebun tebunya Belum panen ini Ini sebelah kiri Kita kebun tebu Oh disini ada rel Pemirsa Ada rel yang Keluar Kita lihat Jadi dulu disini itu Bukan dulu ya Ini perkebun tebu Pemirsa Tapi baru saja panen Kemarin saya lewat sini Itu belum panen Nih Ini adalah rel pertama Yang saya temukan Di kecamatan Kemangkon Pemirsa Saya sempat lewat sini Tapi tidak kelihatan Gara-gara mungkin Situasinya dulu Sini Ada Ketutup tanah ya Kemudian Sejak hujan deras Ada kendaraan Yang melalui Lalu Tergerus Kayak gini ya Nih Nih ya Jelas sekali ini rel Jadi kesimpulannya Sebenarnya Relnya masih banyak Yang tidak dicuri Pemirsa Ya Relnya Banyak yang tidak dicuri Ternyata Dan posisinya Tertimbun Cukup dalam Ternyata Ini di desa Kedung Legok Di sebelah Timur Desa Karanggemiri Ini ya Tapi sebelahnya Tidak kelihatan Nanti kita lihat Disana mungkin Ada yang kelihatan Kalau ini Ada genangan Tapi tidak ada relnya Kita coba Saya mau Ambil tanahnya Kira-kira Urut mana ya Situ ya Saya akan Ambil Misal Iya Betul Ada rel Meskipun Tidak kelihatan Tapi saya Merasakan tangan saya Kena besi Ini Tuh Sini ya Mana Susah ya Tapi ini besi Ya ada rel Ya ada rel Benar-benar Tertimbun Dalam ya Relnya Rel sebelah kiri Belum saya temukan Nanti kita Nanti kita ke timur lagi Saya yakin ada Rel sebelah kiri Ini kan rel sebelah kanan Oke ke Oke kita ke timur lagi Ke arah desa gedung legok Sebentar lagi Kita memasuki Kecamatan Memasuki Desa Kemangkon Desa Kemangkon Ini apa Mirsa Kalau ini Kecamatannya Memang Kemangkon Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nih ada rel lagi Sebelah kanan lagi Ya Ini rel Ini rel Rel kereta api ini Itu ya Benar-benar tertimbun Dalam ya Itu Di sana Nanti kita Menyebrang Atau melintas Jalan raya Dari penican Atau gedung legok Ke arah Susukan Ke arah Kemangkon 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 Melalui desa gedung legok Ini pinggiran desa gedung legok Ini adalah rail bed Yang tadi Yang tadi nampak Relnya ya Sebelah kiri kita Sebelah kiri kita adalah Perkebunan tebu Yang habis panen Kita menyebrangi jalan Disini ada ruas rail bed Yang terpotong Untuk Aliran sawah Nah Uniknya Disini kita temukan Relnya Ini Jadi tertanam Jauh ke dalam sana Ya pantesan aja Enggak kelihatan Tertanam Lebih dari 30 cm Itu ya Oke kita ketimur lagi Lanjutkan Perjalanan kita Menyusuri Jalur non aktif Kereta PSDS Dari Purwokerto Menuju Wonosobo Masih di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Ini di tengah Persawan Desa Kedung legok Kecamatan Kemangkon Ketimur lagi Kita akan memasuki Desa Kemangkon Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon Disitu nanti Ada bekas Stasiun Kemangkon Bekasnya Bekas bekasnya Atau bekas letaknya Ya Tapi Bekas bangunan Stasiunnya Sudah tidak ada Wah ini rungkut Kedepan sana Saya akan memutar Ini rungkut Ini Saya lihat apa Ada rel lagi disini Harusnya ada loh Ini harusnya rel ini Ini harusnya rel ini Ya Tapi tidak Kelihatan Mungkin dipotong Mungkin Rungkut jadi saya harus memutar Pengurus Ini merupakan bukti Kejayaan kereta api Di bumi Kemangkon Purbalinga Bahwa kereta api Memang benar-benar Nyata Pernah melalui Daerah sini Persawahan sini Ini Penampakannya Jembatan kereta apinya Sebenarnya cukup besar Masih cukup kuat Meskipun sudah Berkarat Di tengahnya Sudah ditumbuhi Pohon pisang Dan herannya Sama Tidak ada relnya Kalau ini jelas Diambil relnya Kalau Tidak mungkin tertimbun Karena Posisinya di jembatan Relnya jelas diambil Apakah oleh Masyarakat sekitar Saya juga tidak tahu Tidak berani Menyampaikan Makanya kapan-kapan Nanti kita Terisik lagi Kenapa kok Rel di sekitar Dari Banjarsari Sampai Berasabah Ada beberapa Komentar di video Saya sebelumnya Bahwa Setelah Nonaktif itu Masih dilewati oleh Kereta barang Pada saat Pembangunan Waduk Merican Untuk suplai Bahan bangunan Itu sekitar Tahun 1988 Kebenarannya Benar atau tidak Kita tidak tahu Pembangunan